Musuh dalam selimut jilid 2. Diam-diam Wan Yeng Tiang Chi berpikir, jika bukan bocah yang dicari oleh utusan yang dikirim Tan Go An Sui itu tentu tak bisa terlepas dari penyelidikan utusan itu. Selama beberapa tahun inilah si Hiong telah banyak berjasa pula di bawah pimpinan Tan Go An Sui, rasanya dia bukanlah metu-metu yang dikirim oleh kerajaan Song Selatan. Setelah berpikir dan merasa tiada sesuatu dari gerak-gerik dan tutur kata loh si Hiong yang mencurigakan, segera Wan Yeng Tiang Chi mengambil keputusan. Tanyanya pula, di rumahmu masih ada anggota keluarga siapa lagi? Aku adalah putera tunggal ayah ibu dan tiada punya anggota keluarga lain, sahut si Hiong. Anggota keluarga juga tidak terbatas pada saudara sekandung saja. Maksudku, apakah kau pernah mengikat perjodohan, misalnya? Tergeraklah hati si Hiong. Dengan hati-hati ia menjawab. Sejak kedua orang tua hamba wafat, hamba hidup sebatang kera dan dengan sendirinya belum mengikat jodoh. Sampai di sini samar-samar ia sudah dapat menduga apa maksud tujuan ucapan Wan Yeng Tiang Chi itu. Terdengar Wan Yeng Tiang Chi berkata pula, kedua gurumu mempunyai hubungan yang sangat luas di dunia persilatan. Selama sepuluh tahun kau belajar di bawah asuhan mereka apa juga belum pernah ketemu dengan gadis yang mencocoki. Toa Suhu menderita sakit dan selamanya tinggal menyepi di gunung. Ji Suhu juga merasa berat meninggalkan Toa Suhu sehingga beliau pun jarang keluar rumah. Selama sepuluh tahun hamba belajar di sana, tamu yang datang menjenguk kebanyakan adalah sahabat lama Suhu. Sesudah meninggalkan perguruan hamba lantas bekerja di bawah pimpinan Tan Goan Sui dan jarang bergaul dengan orang kangong, apalagi hendak ketemukan gadis yang mencocoki. Ya, hal ini kemarin juga sudah kau ceritakan padaku, akulah yang lupa. Cuma, kau seperti bilang gurumu baru menderita penyakit jahat itu pada sepuluh tahun, bukan? Terkesiap hatilah si Hiong, pikirnya, teliti benarongja ini, apa yang pernah ku katakan ternyata tiada satu katapun yang dilupakan olehnya. Perlu diketahui bahwa usia Loh Si Hiong sekarang adalah 23 tahun, pada waktu berumur 8 tahun, utusan Tan Goan Sui telah dapat menemukan dia, lalu mengirim dia belajar silat ke rumah kedua saudara Teg Jong Ho. Teg Jong Ho sendiri paling mahir dalam ilmu pertabiban dan boleh dikata tiada bandingannya di seluruh negeri Kim. Adiknya Teg Jong Bong hanya belajar silat dan tergolong tokoh-tokoh terkemuka yang dapat dihitung dengan jari di negeri Kim. Loh Si Hiong belajar 10 tahun di bawah pimpinan kedua saudara Teg itu, pada umur 18 baru dia meninggalkan perguruan. Sebab itu kalau dihitung waktunya jika Teg Jong Ho mendapat penyakit jahat, kanker, tentunya terjadi 5 tahun kemudian sesudah Loh Si Hiong mengangkat guru padanya. Begitulah dengan hati-hati si Hiong lantas menjawab, ya, pada waktu hamba berguru kepada beliau memang Toa Suhu belum kena penyakit jahat itu, cuma saja sedikit-sedikit sudah mulai ada tanda-tandanya maka tidak lama kemudian beliau lantas membawa hamba mengasingkan diri ke pegunungan dan tidak mau tahu urusan duniawi pula. Lantaran itu pula beliau telah mendapatkan julukan Tabib Sakti Pengasingan. Jika demikian, jadi memang gurumu sama sekali belum pernah membicarakan perjodohan bagimu. Ya, umur hamba masih terlalu muda. Yang kupikir adalah berbakti kepada negara, apalagi di tengah pasukan, maka tiada punya pikiran untuk berkeluarga. Wanyan Tiang Chi bergelak tertawa katanya, Bagus! Sungguh seorang pemuda yang berjiwa patriot. Cuma sekarang kau sudah meninggalkan pasukan, umurmu juga sudah 23 tahun, kini sudah tiba waktunya kau berkeluarga. Sesudah berkeluarga juga masih tetap berbakti bagi negara. Melihatlah si Hiong Niam saja, selang sejenak wanyan Tiang Chi menyambung pula, dari berkelahi kau menjadi kenal dengan anak Hang. Ilmu silat dan mukanya kau sudah tahu. Apakah kau suka padanya? Ah, hamba tidak berani, sahut si Hiong. Jadi kau dapat dikatakan suka padanya bukan ujar wanyan Tiang Chi dengan tertawa. Baiklah, sekarang juga sebagai walinya aku menjodohkan dia kepadamu. Kemana maksud tujuan wanyan Tiang Chi sejak permulaan pembicaraan sebenarnya loh si Hiong sudah dapat menduga beberapa bagian. Tapi kini demi mendengar dari mulut Seng Pangeran sendiri telah menjodohkan puterinya itu kepadanya, mau tak mau si Hiong merasa tersipu-sipu juga. Maka dengan rada gugup si Hiong menjawab, banyak terima kasih atas kebaikan hati Ong, ya, cuma hamba khawatir tidak sesuai untuk menerima anugerah setinggi itu. Kau tidak usah rendah hati. Bukan maksud aku memuji puteriku sendiri, sesungguhnya dia dan kau adalah suatu jodoh yang setimpal baik wajah kalian maupun kepandayan. Kau tidak perlu menolak lagi, hari bahagia kalian sudah kupilihkan, yaitu jatuh besok pagi. Aku sengaja memberikan tiga hari libur bagaimu. Segera si Hiong berlutut memberi semilah dan menyatakan terima kasih. Sekarang ia telah ganti sebutannya dengan ayah mertua. Wanyan Tiyang Chi membangunkan si Hiong dan berkata pula, Orang yang sudah masuk Gian Kengi sebenarnya tidak boleh sembarangan keluar kecuali kalau ada urusan khusus, terkadang dua-tiga tahun baru boleh minta cuti. Sudah tentu, hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kekecualian dan kau termasuk satu di antaranya. Nah, sekarang dapatlah kau memahami apa sebabnya aku sedemikian memperhatikan dirimu bukan? Ha, 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 tentunya aku tidak inginkan puteriku kesepian di kamar pengantinnya, yaitu? Oh, wajah si Hiong merah jengah, katanya, atas kebaikan ayah, biarpun hancur lebur badan anak juga belum cukup untuk membalas budimu. Ucapanmu ini sebaiknya kau katakan kepada istrimu di dalam kamar pengantin nanti, ujar Wanyan Tiyang Chi tertawa. Baiklah, sekarang kau boleh istirahat. Malam ini boleh kau tidur di sini saja, besok barulah pindah ke kamarmu yang baru. Wanyan Tiyang Chi menyuruhnya istirahat, tapi si Hiong sendiri golak-galik tak bisa pulas. Entah disebabkan terlalu girang hatinya atau lantaran terlalu letih. Atau karena rasa ketakutan atas nasibnya sendiri di kemudian hari yang sukar diramalkan itu? Memang, sekarang dia sudah mulai mencapai tujuannya, selangkah demi selangkah dia sedang menuju ke jalan yang sukses bagi tugas rahasianya, tapi ia pun mulai merasakan keletihan lahir batin yang susah dilukiskan. Ia memadamkan lampu pelita kamarnya dan memandang jauh keluar jendela. Terlihat bintang-bintang berkelip-kelip di atas langit, bulan menghias di tengah cakrawala. Pemandangan ini menimbulkan kenangannya yang wajar sebagai seorang pemuda. Pikirannya melayang-layang dan mengelamun jauh ke sana, ke suatu tempat yang amat jauh, dalam benaknya timbul suatu bayangan seorang gadis jelita yang pernah bergaul bersama sekian lamanya. Lama dan lama sekali ia mengelamun. Tanpa merasa terdengarlah sayup-sayup suara kentonang, ternyata hari sudah jauh lewat tengah malam. Si Hyong seperti sadar dari impian, teringat olehnya dirinya sekarang berada di dalam istana Pangeran Kerajaan Kim yang paling berkuasa, bahkan besok juga dirinya akan menjadi pengantin lelaki. Bayangan si gadis jelita yang terkenang tadi lantas terdesak lenyap oleh bayangannya Toko Hui Hong. Seng Pangeran telah menjodohkan puterinya kepadanya, bahkan pengantin perempuan ini cantiknya seperti didadari. Adalah Toko Hui Hong yang namanya terkenal di seluruh negeri. Ini benar-benar penemuan aneh yang sedikit pun tak terduga sebelumnya, malahan mimpi pun tak pernah diterkabul. Akan tetapi sekarang loh si Hyong menjadi rada gelisah malah. Akan bahagia atau celaka inilah yang menjadi pertanyaan. Tapi siapa yang dapat meramalnya? Si Hyong tersenyum kecut sendiri, terpaksa ia tidak memikirkan lagi, ia memejamkan Matthew untuk tidur. Jalan yang terbaik baginya adalah pasrah nasib saja. Pada saat yang sama itu, di dalam suatu kamar lain Toko Hui Hong juga sedang murung dan gelisah mengenai perkawinan ini. Waktu dia diberitahu tentang keputusannya oleh Wan Yen Tiang Chi, dengan alis menegak dan mulut menjengkit ia menjawab, tidak, anak tidak mau menikah. Dengan tertawa Wan Yen Tiang Chi membujuknya. Sudahlah, jangan seperti anak kecil saja. Pemuda sudah dewasa harus nikah, perempuan sudah besar harus kawin. Ini kan soal jamat. Tapi di dunia ini juga adalah perawan tua, yang tidak menikah. Biar anak selama hidup tidak kawin dan rela mendampingi ayah saja. Melihat kesungguhan ucapan Toko Hui Hong yang tampaknya bukan pura-pura itu, mau tak mau Wan Yen Tiang Chi sendiri menjadi melengak malah. Pikirnya, jangan-jangan disebabkan puteraku itu. Maka dengan suara halus Wan Yen Tiang Chi membujuk lagi. Anak Hong, apakah kau memandang rendah akan pangkat loh si Hyong? Jika demikian halnya boleh tak usah khawatir. Sesudah menjadi menantuku dengan sendirinya aku akan menuntun dan membela dia, aku tanggung tidak lama kemudian tak akan naik pangkat dan mendapat kedudukan yang baik. Masakan kau khawatir takkan mendapatkan kemewahan sepenuhnya? Sesudah kalian menikah, kalian masih boleh tetap tinggal di dalam istana sini. Kita ayah dan anak juga masih tetap dapat bertemu setiap hari. Tapi-tapi bukan karena soal ini bagiku, sahut Hui Hong dengan terputus-putus. Air mata pun berlinang-linang. Diam-diam Wan Yen Tiang Chi juga merasa menyesal. Pikirnya, masakah aku sendiri tidak tahu hubungan antara kau dengan puteraku sendiri itu? Tapi mana boleh aku menjodohkan kalian? Sesudah terdiam agak lama, kemudian Wan Yen Tiang Chi berkata pula sambil membelai-belai rambut Hui Hong, anak Hong, turutlah kata-kataku. Aku dapat mengerti perasaanmu. Tapi saat ini aku sedang memerlukan tenaga yang cakep, dan untuk ini si Hyong akan sangat membantu kebutuhanku itu. Aku khawatir dia menyeleweng, untuk ini diperlukan seorang kepercayaanku untuk mendampingi dia. Jika kau menjadi istrinya, terhadap diriku, terhadap negeri kim kita yang jaya akan banyak manfaatnya. Apakah kau sudah paham? Apalagi baik muka maupun ilmu silat loh si Hyong juga tiada yang terbuang. Malahan menurut pandanganku, si Hyong masih lebih unggul setingkat daripada kakakmu. Keruan malu dan dongkol pula tokoh Hyong mendengar kata-kata itu. Pikirnya, dari mana kau bisa mengetahui perasaanku? Memangnya kau sangka aku kepingin menjadi anak menantumu. Akan tetapi, betapapun ia tak dapat menceritakan isi hatinya kepada Wan Yen Tiang Chi, walaupun merasa penasaran juga tak bisa membela diri, terpaksa dengan mendongkol ia menjawab, anak telah menerima budi dari ayah dan sukar membalas kebaikan ini, maka apa yang ayah kehendaki sudah tentu anak akan menurut saja. Wan Yen Tiang Chi tampak merasa puas, katanya, bagus, inilah baru putriku yang baik. Besok juga kau akan menjadi pengantin, maka malam ini boleh kau mengasuh agak siangan. Sebenarnya Wan Yen Tiang Chi juga dapat merabat perasaan tokoh Hyong, di dalam hati tentu si Nona tidak suka atas perjodohan itu, tapi mengingat sesudah menikah nanti mereka tentu akan menjadi baik dan lambat laun juga akan timbul cinta kasih antara suami istri. Jika Hyong sudah mau menurut, maka soal ini pun sudah beres berjalan dengan lancar. Begitulah malam itu Hui Hang juga serupa Loh Si Hyong, ia bergulak-galik di tempat tidurnya tak bisa pulas. Sambil berbaring dan memandangi langit-langit kamar, Hui Hang sedang melamun, dimanakah dia berada sekarang? Dia. Ya, antara Loh Si Hyong dan tokoh Hui Hang saat itu sedang sama-sama mengenangkan si dia. Cuma ada sedikit berbeda. Kalau Loh Si Hyong masih mengetahui di mana beradanya si dia, adalah sebaliknya tokoh Hui Hang punya si. Dia sudah lama putus kabar beritanya. Tokoh Hui Hang sedang berpikir pula, seumpama aku mengetahui dia berada di mana sekarang, lantas apa yang dapat kulakukan? Apakah aku bisa pergi mencarinya? Dan, setelah bertemu dapatkah aku menjadi istrinya? Sudah pasti ayah pangeran takkan meluluskan perkawinan kami. Dan, kalau toh tak dapat menjadi suami istri dengan dia, ya, apa boleh buat, biarkan saja, terserah kepada nasib. Hanya saja setelah dia mengetahui hal ini entah betapa sedih hatinya. Sama sekali tokoh Hui Hang tidak tahu bahwa orang yang sedang murung dan kesal dalam urusan mereka ini tidak cuma dia dan Loh Si Hyong berdua, tapi masih ada lagi orang ketiga. Sesudah Wanyan Tiang Chi pulang ke kamarnya, pikirannya juga timbul tenggelam tak tetap. Selagi hendak suruhan orang pergi memanggil putranya, tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk pelahan dan terdengar suara, Ayah, apakah engkau belum tidur? Kiranya sebelum dipanggil putra kesayangannya itu sudah datang sendiri. Wanyan Tingkok, putra tunggal Wanyan Tiang Chi. Setelah masuk kamar, wajah Wanyan Tingkok tampak murung dan lesu. Sebelum ditanya ia sudah lantas membuka suara, Ayah, kabarnya engkau telah menjodohkan adik perempuan kepada orang yang bernama Loh Si Hyong itu. Benar, apakah kau mempunyai pendapat apa-apa tentang hal ini? Tanya Wanyan Tiang Chi. Adik Hang bukan adik kandungku sendiri, maka anak ingin memperistrikan dia. Apakah kau sudah gila? Ini mana boleh jadi sahut Tiang Chi. Ayah, selamanya kau suka memuji kepandaian dan kecerdikan adik Hang, jika dia menjadi menantumu tentu selama hidupnya akan tetap menjadi pembantumu yang terpercaya, kira demikian bukankah paling baik. Wanyan Tiang Chi menghela nafas, katanya, Tingkok, kira demikian tentu akan ditertawai orang. Pertama, Huwi Hang hanya anak seorang punggawa kita, soalnya ayahnya pernah menolong aku tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, maka aku telah mengambilnya sebagai putri angkat. Walaupun aku sangat sayang padanya dan memandangnya seperti anak kandungku sendiri, tapi betapapun dia berasal dari kaum hamba, mana boleh dia dijadikan permaisurimu. Kedua, tadi aku memang sudah menjodohkan dia kepada Loh Sih Yong, jika sekarang aku tarik kembali keputusanku, tentu aku akan ditertawai dan diejek orang. Anak kok, janganlah kau berpikir macam-macam. Yalu siang kok ada maksud menjodohkan puterinya kepadamu, dalam waktu singkat ini juga aku akan mengiring utusan untuk melamarnya bagaimu. Kita harus berbesanan dengan keluarga Perdana Menteri Yalu, dengan demikian barulah setimpal. Padahal Wanyan Tiang Chi masih ada suatu alasan yang tidak dikemukakannya, yaitu ia ingin memperalat Loh Sih Yong, untuk ini dia perlu memelet dan mengambil hati perwira muda itu. Begitulah Wanyan Tingkok menjadi putus asa dan semakin lesu. Ia ingin bicara pula, tapi dengan suara bengis seng ayah telah mengomongnya, hendaklah kau berpikir secara sadar bahwa apa yang ayah lakukan adalah demi kepentinganmu pula dan kau membuat susah hari depanmu sendiri. Ketahuilah bahwa Sri Baginda tidak punya anak laki-laki, kita terhitung pangeran yang terdekat, ayahmu memegang kuasa penuh kemiliteran, semuanya ini adalah jaminan bahwa hari depanmu tak terbatas, apakah kau dapat memahami maksudku? Mendengar urayan ayahnya itu, Wanyan Tingkok tahu bahwa seng ayah sudah ada rencana bila mana Sri Baginda yang bertahta sekarang wafat, maka dengan kekuasaannya yang dipegang sekarang ayahnya bermaksud merebut takhta. Soalnya pangeran-pangeran dari keluarga raja yang terdekat tidak cuma Wanyan Tingkok saja sendiri, maka ia perlu mencari dukungan di antara para pembesar, lebih-lebih Perdana Menteri Yelu yang memegang pemerintahan sipil. Maka bergiranglah Wanyan Tingkok, ia manggut-manggut dan menjawab, Ya, anak paham. Setelah pembicaraan ini Wanyan Tiang Chi mengira Tingkok sudah tunduk kepada kata-katanya itu. Ia tidak tahu, meski Wanyan Tingkok juga sangat kepingin menjadi putra mahkota, walaupun dia patuh juga kepada kata-kata seng ayah dan tidak berkeras ingin memperistrikan Tokohui Hang lagi, namun dia toh masih belum melepaskan minatnya kepada Tokohui Hang. Di dalam kamarnya Tokohui Hang masih terus bergulang-guling tak bisa tidur. Suara kentongan sudah berbunyi tiga kali, suasana sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok. Dengan cepat Hui Hang melompat bangun dan membentak, Siapa itu? SSST, jangan bersuara adikku, akulah yang datang demikian terdengar jawaban Wanyan Tingkok di luar pintu dengan suara tertahan. Tokohui Hang terkejut. Hi, apakah kakak Tingkok? Ada urusan apa kau datang kemari pada waktu begini? Bukalah pintu dahulu, Marilah kita membicarakannya di dalam, Pinta Tingkok. 5. Huruhara di pesta perkawinan. Tapi mendadak Hui Hang sudah melayang keluar tanpa membuka pintu kamar, kiranya dia meloncat keluar melalui jendela. Meski kita adalah saudara sendiri, Tapi di tengah malam buta begini tidaklah pantas untuk bertemu di dalam kamar, Kata Hui Hang dengan kaku. Nah, ada urusan apa boleh kita bicarakan saja di sini. Keruan Wanyan Tingkok seperti diguyur air dingin, Ia menjadi kikuk, Terpaksa ia menjawab dengan tersenyum mewah. Ya, besok kau akan menjadi pengantin, Maka perlu menghindarkan prasangka bukan? Prasangka memang sebaiknya dihindari, Sahut Hui Hang. Bagaimana kedatanganmu di tengah malam buta begini, Apakah perlunya cuma untuk mengucapkan selamat padaku? Aku ingin tanya padamu, Apakah kau benar-benarlah menjadi istrinya loh si Hiyong? Apa artinya kau bertanya tentang hal ini? Aku tahu kau terpaksa menurut atas perintah ayah, bukan? Kalau iya kenapa, Kalau bukan lantas bagaimana? Tingkok menghela nafas, Katanya kemudian, Aku tahu. Tak peduli kau sendiri sukarlah atau tidak, Yang jelas urusan. Ini sudah tak bisa ditarik kembali lagi. Cuma saja, Aku masih ingin mengemukakan isi hatiku kepadamu. Oh, ada isi hati apakah yang hendak kau kemukakan kepada ku? Tanya Huy Hong. Adik Hong, Apakah kau benar-benar tidak tahu Ataukah pura-pura tidak tahu? Tanya. Tingkok. Di dalam hatiku sudah lama telah terterisi dirimu. Hanya sayang, Aku Menyesal tidak dulu-dulu mengemukakan pikiranku kepada ayah Sehingga sekarang dengan metu kepalaku sendiri menyaksikan kau direbut orang di depan hidungku. Namun aku hendak minta pengertianmu, bahwa hatiku masih selalu menjadi milikmu. Sekarang kau terpaksa menikah dengan loh si Huy Hong, ya, apa boleh buat, harap kau bersabar dan tekan perasaanmu saja. Pada suatu saat bila aku sudah memegang kekuasaan tentu aku akan berdaya untuk membebaskan kau. Selanjutnya di dalam istana ini kita pun masih akan selalu bertemu. Dongkol dan malu rasa tokoh Huy Hong, kuatir kalau Tingkok mengucapkan kata-kata yang lebih seram lagi, cepat ia, memutus pembicaraan orang, Toh aku, aku dan kau hanya adik dan kakak belaka, janganlah kau berpikiran susat dan bertujuan menyelowin. Silakan kau kembali ke kamarmu saja, jangan-jangan akan menimbulkan sangkaan jelek bila dilihat orang. Wanyan Tingkok tertegun sejenak, katanya kemudian. Adik Hong, janganlah kau mengusir aku tiba-tiba ia. Bermaksud menarik Huy Hong, tapi dengan cepat Huy Hong mengebaskan lengan bajunya. Setiap hari Tingkok berlatih silap dengan Huy Hong dan sering telan pil pahit dari si Nona, maka betapapun ia rada jari kepadanya dan terpaksa menarik kembali tangannya. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang tampak muka Huy Hong bersungut. Jika kau tidak lekas pergi segera aku akan berteriak memanggil ayah ancam si Nona. Ternyata Wanyan Tingkok masih belum kapok, ia coba memancing pula, adik Hong, bicara terus terang saja. Apakah kau benar-benar sukarlah menjadi istri bocah itu? Ya, aku suka, sahut Huy Hong dengan ketus. Akhirnya Wanyan Tingkok menghela napas panjang seperti seekor ayam jago yang sudah keok, dengan gesit ia mengeluyur pergi. Masuk kembali ke dalam kamarnya, menangislah tokoh Huy Hong. Pikirnya, rasanya tidak boleh tidak aku harus kawin dengan loh si Huy Hong. Biarpun pesta kawin itu diadakan secara mendadak, tapi ternyata tidak sembarangan dan tetap dilangsungkan dengan ramai dan megah. Dengan harta kekayaan pangeran serta kaum hambanya yang tak terhitung banyaknya, segala sesuatu telah dapat dibereskan dengan baik dan cepat. Walaupun perintah mengadakan pesta itu baru diberikan oleh Wanyan Tingkok pada malam harinya, tapi besok paginya ketika ia bangun tidur, istananya yang besar itu sudah berubah dalam suasana pesta pora yang luar biasa. Setiap orang tahu Wanyan Tingang Chi sangat sayang kepada putri angkatnya itu, maka begitu berita tentang seng pangeran hendak mengawinkan puterinya tersiar, seketika datanglah berbondong-bondong pembesar-pembesar militer maupun sipil untuk mengucapkan selamat. Bahkan pembesar yang tidak menerima kartu undangan juga sengaja datang dengan membawa hadiah perkawinan yang berharga, sudah. Tentu dengan maksud mengambil hati Wanyan Tingang Chi yang berkuasa itu. Pesta perkawinan itu diadakan di tengah taman bunga yang luas. Taman itu telah dihias sedemikian indahnya, diundang pula beberapa rombongan pemain sandiwara dan akrobat, banyak pula seniman dan seniwati dengan aneka atraksinya, sehingga makin menambah semaraknya suasana pesta. Di suatu tempat Wanyan Tingang Chi duduk bersama satu meja dengan sepasang mempelai. Saking banyaknya tetamu sehingga sepasang pengantin baru itu tidak dapat mendatangi setiap tamu untuk menyuguhkan arak, maka tamu-tamu yang duduk agak jauhnya berturut-turut sama datang ke tempat mempelai untuk mengucapkan selamat kepada Ongya dan kedua orang pengantin baru. Karena Wanyan Tingang Chi adalah panglima pasukan pengawal kerajaan, dengan sendirinya di antara tetamu banyak terdapat perwira-perwira tinggi. Maka tentang Loh Si Hyong mengalahkan 18 jago pengawal pada ujian kemarin dulu lantas menjadi bahan pembicaraan yang menarik di tengah tetamu itu, mereka sama memuji ketangkasan pengantin lelaki yang jarang terdapat itu. Di tengah hirup pikuk suasana pesteria itu, tiba-tiba ada seorang dengan membawa satu cawan arak mendekati mempelai. Orang ini adalah pangeran muda Wanyan Tingkok. Pada hari bahagia adikku ini, aku ingin menyuguh secawan kepada mempelai lelaki bakal adik iparku, kata Wanyan Tingkok dengan sikap radekaku. Waktu Loh Si Hyong merasa serba salah, tiba-tiba Tingkok mendesaknya pula, marilah minum berbareng ia pegang tangan Si Hyong yang memegangi cawan arak itu terus dipaksa. Minum. Diam-diam ia mengerahkan Kim Kong cilik, tenaga jari sakti, pikirnya hendak meremas remuk tulang pergelangan Si Hyong agar mendapat malu di depan orang banyak. Tak tersangka Si Hyong ternyata tidak mengadakan perlawanan apa-apa, secara wajar ia tenggak habis oraknya. Keruan Tingkok terkejut dan diam-diam mengakui Si Hyong memang benar-benar berisi. Tapi karena Si Hyong tidak mengerahkan tenaga untuk melawan, maka Tingkok belum dapat menjajaki sampai di mana sebenarnya kekuatan saingannya itu. Melihat kelakuan putranya itu, Wanyen Tiang Chi mengerut dahi dan berkata, Anak kok, kau sudah terlalu banyak minum, janganlah bikin kacau. Harap ayah jangan khawatir, anak tidak mabuk, sahut Wanyen Tingkok. Nyata, ia justru ingin mengacau. Segera Wanyen Tingkok menuang pula satu cawan arak dan ditenggaknya sendiri hingga habis, lalu katanya, Loh To'ako, kau telah mengalahkan delapan belas jago pengawal kerajaan, namamu kini telah menggetarkan seluruh ibu kota, para tamu sungguh ingin tahu kepandayanmu. Mengingat hari ini kita sedemikian gembira, maka sedilah kau memperlihatkan beberapa jurus sekadar menambah pengalaman kami. Karena tidak paham maksud ucapan orang, Si Hyong melengak dan menjawab dengan tersenyum, Ah, hanya sedikit kepandayanku yang tak berarti mana aku berani pamer di sini. Harap loh To'ako jangan sungkan-sungkan, kita adalah kaum persilatan yang mengutamakan ketegasan dan terus terang. Jika sekiranya kau merasa rikuh, bolehlah aku mengiringi kau berlatih. Adalah menjadi kebiasaan rakyat negeri Kim yang gemar silat untuk ikut berdemonstrasikan kepandayan masing-masing di tengah pesa, apalagi tuan rumahnya sekarang adalah Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan. Keruan ada sebagian tamu yang mendengar kata-kata Wanyenting kok itu sering tak bersorak menyokong. Karena tak bisa menolak lagi, terpaksa loh Si Hyong berdiri. Waktu itu Wakil Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan yaitu Pan Kian Hao, kebetulan duduk di depan Wanyenti Yang Chi. Ketika dilihatnya air muka Seng Pangeran Rada Gram, dengan tertawa segera ia berkata kepada Wanyenting kok, Saudara kecil hari ini adalah hari baik adikmu. Belum lanjut ucapannya mendadak Wanyenting kok telah memotong, Pan Syok Syok jangan khawatir. Aku hanya berlatih dengan loh to aku, masakah kami sampai bertarung sungguh-sungguh dengan senjata segala? Aku tentu akan hati-hati dan cukup asal tangan menyentuh pihak lawan. Hari ini adalah hari bahagia adikku, hi, hi, masakah aku sampai hati membuat susah mempelai lelaki sehingga mengacaukan malaman pengantin mereka habis berkata ia tertawa terbahak-bahak. Diam-diam loh Sihiong juga mendongkol, pikirnya masakah aku dijeri kepadamu. Maka dengan langkah lebar segera ia tampil ke depan. Kedengaran Wanyenti Yang Chi mendengus satu kali, tapi tidak membuka suara. Bukanlah diakwatir puteranya melukai loh Sihiong, sebaliknya ia justru takut kalau loh Sihiong mencederai puteranya itu. Akan tetapi mengingat dengan kepandainya sendiri masih mampu melerai nanti bila perlu, maka ia pun tidak mencegah mereka. Begitulah para tamu lantas sama menyingkir sehingga terluang suatu kalangan yang cukup lebar. Mereka sama mengelilingi kalangan itu untuk menyaksikan pertandingan yang mereka anggap pasti akan hebat. Ketika Wanyenti Kok memberi tanda, seorang kacung telah maju membawakan sebatang tongkat bambu kepadanya. Setelah memegang tongkat bambu itu, dengan penuh lagak ia berseru, loh to aku, senjata apa yang kau sukai, silakan pilih, dibalik kata-katanya itu seakan-akan sedikitpun ia tidak jari andaikan Sihiong hendak menggunakan senjata tajam. Tongkat bambu yang dipegang Wanyenti Kok itu berwarna hijau mengkilat dan berbeda daripada tongkat bambu biasa. Banyak di antara tamu-tamu itu sama memuji kehebatan pangeran muda itu, sampai sebatang bambu saja juga sedemikian bagusnya, apalagi benda lain yang menjadi miliknya. Mereka hanya memuji akan kebagusan bambu hijau itu, tapi mereka tidak memikirkan di mana letak hasil tongkat bambu itu. Bagi mereka, bambu tetap bambu dan pasti tidak sekuat tongkat yang terbuat dari logam. Hanya tokoh Wi Hang saja yang diam-diam merasa khawatir, kalau orang lain tidak kenal asal-usul tongkat bambu itu, maka dia sendiri cukup mengetahui, sebab tongkat bambu hijau itu memang benar-benar sejenis senjata yang amat lihai. Kiranya tongkat bambu hijau itu adalah benda pusaka keluarga Wanyenti Yangci. Di antara perbatasan Tiongkok dan India, di Lereng, Bukit Taji ada tumbuh sejenis bambu hijau kemalah hijau pupus mengkilat, kerasnya seperti baja dan mampu menahan tajamnya senjata logam. Cuma jenis bambu itu sangat sedikit tumbuhnya, bahkan umur bambu demikian harus ratusan tahun barulah dapat digunakan. Umumnya jarang orang yang tahu akan kebagusan bambu hijau demikian itu, andaikan tahu, untuk mencari bambu yang berumur ratusan tahun juga tidak gampang. Tongkat bambu Wanyenti Yangci itu adalah hadiah seorang paderi Hindu. Wanyenti Yangci terhitung jago Tiamhya terkemuka, sesudah mendapatkan tongkat pusaka itu sungguh sayangnya ke pati-pati dan tidak sembarangan diperlihatkan kepada orang luar. Mestinya tongkat bambu ini akan digunakannya sendiri, cuma terlalu sayang kepada putra tunggalnya, maka pada waktu Wanyenting Kok berulang tahun ke-18 ia telah menghadiahkan benda pusaka itu. Tak tersangka anak itu sekarang menggunakan tongkat pusaka ini untuk melayani Loh Si Hyong. Diam-diam Tokoh Wi Hang merasa khawatir, sebab ia tahu dengan mengeluarkan tongkat pusaka itu teranglah Wanyenting Kok bermaksud membinasakan Si Hyong. Sebaliknya Loh Si Hyong tidak tahu betapa lihainya bambu hijau kemala itu. Karena menganggap pihak lawan cuma memakai tongkat bambu, dengan sendirinya ia tidak dapat melolos pedang. Pikirnya, dengan senjata apakah aku melawan dia? Jika bertangan kosong, pangeran muda yang tinggi hati ini tentu akan menganggap aku menghina dia. Sekilas pandang dilihatnya ada seorang anak kecil sedang memain sebatang pedang kayu. Bocah ini adalah anak pengurus rumah tangga istana pangeran, tampaknya asik main anggar dengan beberapa anak nakal yang lain. Tapi karena ingin melihat pertandingan pangeran muda mereka, maka permainan anggar-anggaran anak-anak kecil itu sekarang sudah berhenti. Si Hyong mendekati anak kecil itu, katanya dengan tertawa. Adik cilik, pinjamkan sebentar pedangmu ya. Baiklah paman, kau boleh pinjam, tapi jangan dibikin patah ya, sahut bocah itu. Tidak, tidak patah, jangan khawatir adik cilik yang baik, kata si Hyong sambil mengambil pedang kayu itu dari tangan anak itu. Lalu ia memberi hormat kepada wanyen tingkok dan berkata, silakan yang mulia memberi petunjuk. Ah, loh to aku jangan sungkan-sungkan, sahut tingkok acuh-ta'acuh dan mendadak tongkatnya terus mengempelang dari atas. Cepat si Hyong menangkis dengan pedang kayunya. Diam-diam toko Hoi Hang menduga pedang kayu itu pasti akan patah terbentur oleh bambu hijau kemala yang kerasnya sebagai baja itu. Tak tersangka, ketika kedua senjata itu beradu, keduanya ternyata tiada yang rusak. Pedang kayu itu seakan-akan lengket di atas tongkat dan ikut berguncang menuruti daya benturan tongkat. Beberapa kali wanyen tingkok berganti jurus serangan dan pedang kayu lawan masih tetap seperti lengket di atas batang tongkat bambu. Keruan kejutnya tak terhingga. Sebaliknya wanyen tiangci telah menghela nafas lega dan diam-diam bergirang. Pikirnya, loh si Hyong ternyata telah menjaga kehormatanku dan tidak mau membuat malu puteraku. Ia pun tahu bahwa loh si Hyong belum kenal betapa lihainya tongkat bambu hijau itu. Jika si Hyong benar-benar bermaksud bertanding, dengan tingkok tentu tongkat itu akan dianggapnya seperti tongkat bambu biasa dan jurus pertama tadi saja pasti sudah mengerahkan tenaga dalam yang kuat dengan maksud menggetar putus tongkat bambu itu. Dan dengan sendiri, jika dia berbuat demikian, maka yang patah tentu bukanlah tongkatnya, tapi adalah pedang kayunya. Namun sekarang pedang kayu itu tidak rusak sedikitpun, ini membuktikan bahwa si Hyong tidak menggunakan tenaga dalam dan tiada niat bertanding sungguh-sungguh dengan puteranya. Karena tongkatnya masih terus dilengket oleh pedang kayunya loh si Hyong, wajah tingkok menjadi merah, mendadak ia menggertak satu kali dan mengerahkan segenap tenaganya ke ujung tongkat, sekali tongkat ditekan ke bawah, segera ia menutup kekoan tionghiat di dengkulnya loh si Hyong. Sebagai pemuda yang dilahirkan di keluarga kerajaan, sejak kecil wajah tingkok telah tenggelam dalam dunia kesenangan yang tak terbatas sehingga tidak berlatih silat sepenuh hati. Dari itulah meski usianya sepadan dengan loh si Hyong namun tenaganya jauh lebih lemah. Walaupun demikian betapapun ia terhitung putera dari tokoh nomor satu di negeri Kim, maka permainan tongkatnya juga tidak boleh dipandang enteng, terutama tutukannya mengarah dengkul ini tidak boleh dibuat main-main. Jika loh si Hyong mesti mengadul wakang dengan pangeran muda ini, maka wanyenting kok tentu akan terluka parah. Namun si Hyong tak dapat berbuat demikian, terpaksa ia melompat ke samping untuk menghindar. Dengan begini tongkat wanyenting kok lantas terlepas juga dari lengketan pedang kayu loh si Hyong. Orang sengaja mengalah, namun wanyenting kok tak mau tahu. Sebaliknya tongkatnya terus menyerang lebih gencar, dalam sekejap saja tubuh loh si Hyong sudah terselubung di tengah kurungan bayangan tongkat. Serangan bertubi-tubi ini membuat si Hyong rada kebuakan juga sehingga terpaksa men mundur terus. Diam-diam si Hyong terkejut. Bukankah diakwatir dikalahkan si pangeran muda ini, tapi terkejut atas hebatnya tiam hiat hoat keluarga wanyen itu. Pikirnya, kabarnya kepandayan tiat hiat hoat wanyenti yang ci diperoleh dari gambar patung tembaga, sesudah mengalami penyelidikan sekian lamanya oleh mereka, konon yang berhasil dipecahkan mereka juga tidak lebih dari dua persepuluh bagian. Kepandayan menutup hiat wanyenti yang ci diajarkan pula kepada putranya, rasanya pangeran muda ini belum memperoleh separoh dari seluruh kepandayan seng ayah, tapi ilmu tutup yang dimainkan pangeran muda ini sekarang sudah begini lihai, apalagi orang yang sudah dapat memahami segenap rahasia patung tembaga itu, lantas siapa lagi di dunia ini yang mampu menandingi dia? Di sebelah lain tokoh Wi Hang juga terkesiap, dia benar-benar berkhawatir bagi keselamatan loh si Hyong. Ia dapat melihatnya bahwa setiap jurus serangan wanyenti kok adalah serangan yang ganas dan mematikan, sekali-kali bukan pertandingan persahabatan yang biasa. Meski orang yang betul-betul dicintai tokoh Wi Hang bukanlah loh si Hyong, tapi bila wanyenti kok sampai membinasakan loh si Hyong, maka dirinya tak terlepas dari tanggung jawab sebagai orang yang menjadi sebab-musabapnya. Dan dirinya mana boleh menyaksikan kematian loh si Hyong gara-gara dirinya. Dalam pada itu Pan Kian Hao telah berseru memuji. Sungguh Keng Sin Pit Hoat yang hebat. Kiranya kepandayan Tiam Hyat yang disimpulkan wanyenti yang ci dari gambar Hyat Tsu Tong Jin itu telah diberi nama Keng Sin Pit Hoat, ilmu tutupkan pengejut malaikat. Ilmu tutupkan ini mestinya harus menggunakan senjata Boan Kuan Pit, sejenis potlot baja yang tajam. Tapi dia telah sengaja pakai Caroline, yaitu menggunakan tongkat bambu sebagai gantinya potlot baja. Maka ilmu tutupkan Keng Sin Pit Hoat ini menjadi lebih-lebih aneh dan sukar dijajaki. Oleh karena gambar-gambar penjelasan Hyat Tsu Tong Jin dipusatkan semua dalam tangan wanyenti yang ci, meski Pan Kian Hao adalah wakilnya yang diberi tugas memimpin lembaga penyelidikan itu, namun selama ini ia hanya kenal Keng Sin Pit Hoat saja dan baru sekarang ia menyaksikan sendiri untuk pertama kalinya. Begitulah, dengan tersenyum wanyenti yang ci telah menjawab, ah, hanya begitu saja mana dapat dipuji. Soalnya loh Chiang Kun sengaja mengalah kepada anak kok. Namun Pan Kian Hao setengah ragu-ragu. Sesungguhnya ia merasa khawatir kalau-kalau wanyenting kok benar-benar melukai loh Chiang, suasana pestapora itu bisa jadi akan berubah kacau, inilah yang dia pikirkan. Di tengah macam-macam pikiran para penonton itu, sekonyong-konyong bayangan hijau berkelebat lebih gencar, berulang-ulang tongkat bambuan nyenting kok menghantam tiga kali dan berulang tiga kali pula loh Chiang tampak menghindar dengan berjumpalitan. Jumpalitan yang terakhir hampir-hampir menempel permukaan lantai dan tubuhnya berputar secepat kitiran menggeser ke samping. Serentak para tamu bersorak-sorai memuji. Mereka tahu bahwa tongkat wanyenting kok itu dapat membinasakan lawannya, sebaliknya mereka menyangka pangeran muda itu cuma sengaja memamerkan kepandainya saja. Kesempatan yang baik segera, digunakan oleh segolongan hadirin untuk menjilat kepada wanyenti yang Chi, mereka sama memuji ilmu silat pangeran cilik yang tinggi itu. Ada lagi sebagian hadirin lantas ingat juga bahwa loh Chiang kini pun sudah terhitung menantu wanyenti yang Chi, maka di samping memuji pangeran muda wanyenting kok juga disertai umpakan kepada loh Chiang. Kalau sebagian besar penonton menyangka wanyenting kok sengaja pamer kepandain, adalah tokoh Wihang yang paling tahu bahwa serangan ting kok itu benar-benar serangan maut. Tiga kali jumpalitan loh si Chiang tadi dikata telah memakan seluruh kemahirannya barulah lolos dari lubang jarum. Pada detik yang berbahaya tadi malahan tanpa merasa tokoh Wihang sampai ikut menjerit khawatir. Untung waktu itu para hadirin juga sedang bersorak memuji sehingga suara jeritannya tak terdengar. Namun beberapa orang yang berada di sebelahnya toh mendengar juga. Segera ada tukang menjilat yang berkata padanya, harap suan putri jangan khawatir, hanya tongkat bambu dan pedang kayu saja takkan melukai orang. Ada lagi seorang wanita bangsawan yang bawel malahan berbisik-bisik dengan kawannya, dasar anak perempuan, kalau sudah kawin tentu bela orang lain. Belum masuk kamar pengantin saja sudah mengelah seng suami. Coba jeritan cuan putri tadi, bukankah diakwatir kakaknya melukai suaminya? Padahal tongkat bambu saja masakah bisa membuat cedera orang? Sayup-sayup wanyeng tingkok juga mendengar suara jeritan tokoh wihang serta mendengar kisikan wanita bangsawan bawel itu. Keruan rasa irinya semakin berkobar. Belum sempat loh si Hiong berdiri tegak dari berjumpalitannya tadi segera tingkok menubruk maju pula. Karena merasa risih mendengar sanjung puji kepada putranya, dengan mengerut kening wanyeng tiang chi tiba-tiba berbangkit dan memasuki kalangan. Sekali lengan bajunya mengebas, tongkat bambu di tangan wanyeng tingkok lantas dirampasnya. Katanya, adik iparmu sudah sengaja memberi muka kepadamu, masakah kau masih tidak mau mengaku kalah? Tingkok melengak penasaran, jawabnya, mengapa aku harus mengaku kalah? Ayah di dalam hati ia berkata, syukur semua orang menyaksikan bahwa aku telah maksa dia terguling-guling di atas tanah dan menghindar dengan pelabakan. Biarpun ayah bermaksud membelanya juga para hadirin akan memberi keadilan padaku bahwa akulah yang mengalahkan dia. Dalam pada itu dengan tersenyum si Hiong telah berkata, ah, memang ilmu permainan tongkat kuecu, sebutan bagi putra pangeran, sangat hebat, hamba terima mengaku kalah, habis berkata ia lantas mengembalikan pedang kayu kepada anak kecil tadi. Wanyeng tingkok sangat senang katanya, ayah, loh to aku sendiri juga telah mengaku kalah. Hektometer, wanyeng tiang chi mendengus. Masakah masih tidak tahu? Coba lihat badanmu sendiri, apakah itu? Waktu tingkok memeriksa, seketika mukanya menjadi merah malu. Kiranya di atas mantel putih berbulu rase itu, di bagian badannya ada, tiga titik kotoran, waktu dikebas, kotoran itu lantas rontok. Baru sekarang wanyeng tingkok tahu bahwa ketika loh si Hiong berguling-guling di atas tanah tadi telah sengaja membuat kotor ujung pedang kayunya. Maka tiga titik kotoran di atas mantelnya itu tak usah disangsikan lagi pasti ditinggalkan ujung pedang loh si Hiong yang telah berhasil menutupnya tanpa dirasakannya tadi. Melihat gelagatnya, jika loh si Hiong bermaksud membunuhnya dan yang digunakan adalah senjata tajam betul-betul, maka dapat dibayangkan dadanya tentu sudah berlubang tiga oleh pedang lawan. Keruan kejut tingkok tak terhingga sehingga berkeringat dingin. Walaupun di dalam hati mendongkol dan penasaran, namun mau tak mau ia harus tunduk dan mengaku kalah kepada loh si Hiong. Sedikitpun si Hiong tidak memperlihatkan rasa congkak, katanya dengan tersenyum rendah hati, kita hanya berlatih di antara anggota keluarga sendiri untuk meramaikan pesta ini, mengapa mesti anggap sungguh-sungguh? Jika mau bicara tentang kalah menang, maka sejak tadi aku sudah kalah serangan. Karena ucapan si Hiong sangat lues dan tetap menjaga kehormatan pangeran muda itu, maka rasa dongkol tingkok menjadi jauh berkurang. Selesai pesta itu, menurut tata tertib atau protokol kerajaan, sepasang pengantin baru lantas dihantar ke kamar baru oleh orang-orang tua. Pengantin perempuan masuk kamar dulu, pengantin lelaki harus tinggal sementara di luar, nanti sesudah ada-ada yang keluar mengundang baru diperbolehkan masuk. Lantaran istrinya Wan Yen Tiang Chi sudah lama meninggal dunia, mestinya ia boleh minta seorang anggota keluarga wanita angkatan tua untuk mengantar pengantin perempuan ke kamar, tapi dia sengaja melakukan sendiri tugas ini. Semua orang tahu hal ini disebabkan Wan Yen Tiang Chi teramat sayang kepada putri angkatnya ini, maka tiada seorang pun yang merasa curiga, sebaliknya sama memuji akan kasih sayang antara ayah dan putri angkat itu. Setelah berada di dalam kamar pengantin, tiba-tiba Tokoh Wi Hang berkata, Ayah, aku ingin bicara padamu. Segera Wan Yen Tiang Chi memberi tanda agar keempat daya yang mengundurkan diri. Lalu Tokoh Wi Hang mulai bicara, selama belasan tahun ini anak telah banyak menerima budi kebaikan ayah, kini anak telah menjadi istri orang, sepantasnya anak mesti punya rumah tangga sendiri dan tidak dapat membuat repot kepada ayah lagi. Wan Yen Tiang Chi melengat. Tanyanya, apakah maksudmu kau hendak pindah keluar istana? Dengan suara pelahan Hoi Hang mengiakan. Maka Wan Yen Tiang Chi berkata pula, tingkah laku tingkok memang agak sembrono dan apa yang terjadi tadi sungguh tidak pantas. Cuma aku pasti akan memarahi dia. Harap kau jangan pikirkan peristiwa tadi lagi. Anak mana berani menyalahkan kakak, sahut Hoi Hang. Cuma setelah kupikir ada lebih baik tinggal di luar istana saja. Pertama untuk menjaga kehormatan istana, kedua juga untuk menghindarkan prasangka orang seakan-akan si Hiong memperoleh kedudukan karena lindungan ayah. 6. Pembunuhan di malam pengantin. Karena alasan Hoi Hang cukup masuk di akal, dengan sendirinya Wan Yen Tiang Chi dapat menerima. Apalagi ia pun khawatir tingkok bikin onar pula bila Hoi Hang tetap tinggal di dalam istana, membuat malu istana masih tidak menjadi soal, celakanya rencana yang telah diatur dan berjalan lancar jangan-jangan akan runyam malah. Maka sambil mengangguk ia berkata, kalian akan berumah tangga sendiri juga ada baiknya. Tapi apakah kau tahu maksud tujuanku dengan menyodohkan kau kepada si Hiong? Jika si Hiong mempunyai sesuatu tujuan tertentu, tentu gerak-geriknya akan sangat berhati-hati di dalam istana untuk menutupi perbuatannya, maka ada lebih baik kalau menyelidiki dan mengikuti tingkah lakunya di luar istana, kata Hoi Hang. Benar-benar anakku yang baik dan pintar, tidak percumalah kasih sayangku kepadamu selama ini, puji Wan Yen Tiang Chi. Sebenarnya aku hendak memberitahukan maksud tujuanku padamu, tapi ternyata kau sudah dapat memahami hatiku. Anak pasti akan memupuk kesetiaan si Hiong kepada ayah dan pasti takkan membiarkan dia punya maksud jelek, sahut Hoi Hang. Wan Yen Tiang Chi merenung sejenak, kemudian berkata, pula dengan suara pelahan, si Hiong adalah orang yang dikirim oleh Tan Go An Sui, pantasnya dia tidak perlu dicurigai, cuma segala apa ada lebih baik berhati-hati. Aku ada suatu akal untuk menguji dia begini, ia membisiki Hui Hong. Sesudah diuji, coba dia sanggup melakukannya tidak, habis itu barulah kau pindah keluar istana. Sungguh bagus akal ayah puji Hui Hong. Baiklah, malam nanti juga anak akan menguji dia. Menyelang pagi tentu akan ketahuan hasilnya. Dalam pada itu loh si Hiong rada gelisah juga menunggu di luar. Ia heran mengapa dirinya tidak dipanggil masuk ke kamar oleh Dayang. Apa saja yang dibicarakan Ong Yen dengan puterinya sesudah sekian lamanya mengantar pengantin perempuan ke dalam kamar pengantin? Diam-diam ia masih merasa curiga terhadap peristiwa di tengah pesta tadi. Mengapa pangeran muda itu memandangnya seakan-akan musuh besarnya? Apakah tidak suka dirinya menjadi iparnya atau masih ada sebab-sebab lain? Sebagai pemuda yang cerdik dengan sendirinya si Hiong juga dapat berpikir jangan-jangan dibalik kejadian itu menyangkut pula persoalan asmara muda-mudi. Tapi yang lebih dikhawatirkan olehnya adalah kemungkinan dirinya dicurigai oleh Wan Yen Tiangci ayah dan anak itu. Bukan mustahil apa yang diperbuat oleh Wan Yen Tingkok tadi justru atas suruhan ayahnya sebagai suatu ujian pula padanya. Begitulah makin dipikir makin ruwet persoalannya. Teringat olehnya ujian-ujian aneh yang telah dialaminya sejak memasuki istana pangeran dan entah ujian apalagi yang masih dihadapinya di kemudian hari. Sementara itu bulan sabit sudah tergantung di tengah langit, suara musik di tengah pesta di dalam taman sayut-sayut masih terdengar diseling dengan bunga api yang gemilapan di udara. Namun di tengah suasana pesta pora. Yang ria itu, si Hiong merasakan hatinya teramat sunyi, tanpa sadar pikirannya melayang-layang kembali ke tempat yang jauh, ke padang rumput yang luas di mana bayangan seorang nona cantik terkenang pula. Tiba-tiba ia tersadar oleh suara kentongan dua kali. Tak peduli untung atau buntung, yang pasti sebagai menantu pangeran kerajaan Kim yang paling berkuasa harus dilakukannya terus, demikian akhirnya si Hiong meneguhkan tekadnya. Pada saat itulah seorang dayang tokoh Wi-hang telah keluar memanggilnya masuk kamar. Waktu si Hiong masuk ke kamar pengantin, terlihat cahaya lilin terang-benderang, tirai setengah tergulung. Kamar pengantin terhias dengan indah semarak dengan segala kemawahan. Pengantin perempuan yang cantik bagai bidadari tampak sudah menunggu. Walaupun di dalam lubuk hatilah si Hiong tersimpul suatu bayangan seorang nona lain, tapi menghadapi gadis cantik seperti tokoh Wi-hang yang akan menjadi istrinya betapapun hatinya berdebar-debar juga. Tokoh Wi-hang seperti tidak tahu masuknya si Hiong ke dalam kamar, sedikitpun ia tidak menggeser dari tempat duduknya dan tidak mengangkat kepala untuk memandangnya. Sungguh aneh, di malaman pengantin ini bukannya gembira, sebaliknya pengantin perempuan tampaknya muram durja. Si Hiong menjadi ragu-ragu. Selang agak lama Wi-hang masih dam saja. Terpaksa si Hiong melangkah maju dan menyapa lebih dulu, aku berasal dari keluarga yang rendah, aku pun tahu tidak sesuai memperistrikan tuan putri, maka, bila sekiranya tuan putri merasa tidak senang atas perjodohan ini. Jangan kau berkata, demikian, selah Wi-hang tiba-tiba. Aku pun serupa kau. Ayahmu adalah bawahan Tan Goanswe, ayahku tidak lebih juga cuma Punggawa Ongja. Asalkan kau tidak mencela diriku, maka puaslah hatiku. Lega dan nikmat rasa hatilah si Hiong, katanya pula. Terima kasih istriku. Dan jika demikian, apakah kemurungan istriku adalah karena ada urusan lain? Ya, memang aku sedang sedihkan sesuatu urusan, kata Hui-hang. Nol entah urusan apa, dapatkah tuan putri menerangkan padaku tanya, si Hiong. Dari panggilan istriku berubah menjadi sebutan tuan putri pula, hal ini menunjukkan guncangan perasaan si Hiong yang tidak tenteram. Baru sekarang Hui-hang menengadah, sambil menatap si Hiong. Ia berkata, kau menikah dengan aku adalah karena menurut perintah Hong-ia saja atau dengan setulus hati kau suka padaku? Pertanyaan demikian terpaksa dijawab oleh loh si Hiong. Tuan putri cantik dan pintar tiada bandingannya, hamba sendiri yang merasa beruntung dapat mempersunting tuan putriku, apalagi yang mesti kuharapkan pula, meski dia tidak bicara secara jujur, tapi sesungguhnya di dalam hati kecilnya telah menyukai tokoh Hui-hang. Jika begitu, jadi kau benar-benar suka padaku Hui-hang menegas. Ya, semoga selama hidup ini hidup berdampingan dan menghamba bagi tuan putri, sahut si Hiong. Tersenyumlah tokoh Hui-hang, katanya pula, apakah kau benar-benar akan menurut segala keinginanku, apa yang ku katakan akan kau lakukan? Ya, kelautan api, ke dalam air mendidih juga takkan menolak, sahut si Hiong. Baik, malam ini juga aku ingin minta kau melakukan sesuatu, apakah kau sanggup? Silakan tuan putri mengatakan. Malam ini juga aku minta kau pergi membunuh satu orang, kata Hui-hang dengan suara pelahan. Si Hiong terkejut. Ah, tentunya istriku hanya bergurau saja katanya kemudian dengan tertawa. Malaman pengantin yang bahagia ini masakah aku disuruh membunuh orang? Siapa yang bergurau padamu, kata Hui-hang dengan menarik muka. Sebelum kentongan lima kali nanti bila kau tidak pulang dengan membawa kepala orang itu, maka kau pun jangan harap memasuki kamar pengantin. Si Hiong ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Baiklah, akan ku laksanakan. Siapakah yang harus dibunuh? Di jalan tiang-an sana ada sebuah gang kopiah, di mana ada tinggal seorang pengusaha toko kulit, juragannya Si N.I.O. Pernah satu kali aku hendak membeli kulit rasio untuk membuat mantel, tapi dia telah mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Pergilah kau membunuh orang Si N.I.O. itu. Tergetar hatilah Si Hiong, sedapat mungkin dia mengekang perasaannya itu dan dengan tenang menjawab, hanya urusan sekecil ini membunuh orang itu, apakah ini tidak? Kau hendak berkata apakah ini tidak keterlaluan? Bukan Hui Hang menegas. Oh, tidak. Cuma ku kira dosa orang itu tidak sampai mesti dihukum mati. Dia berani main gila padaku, apakah ini urusan kecil? Hektometer, baru saja kau mengoceh siap terjun ke lautan api bagiku segala, tapi sedikit pekerjaan saja sekarang kau sudah menolak dengan macam-macam alasan. Apa barangkali kau kenal baik kepada orang Si N.I.O. itu dan tidak sampai hati untuk membunuhnya? Dengan mengertak gigi terpaksa Si Hiong menjawab, baik, saat ini juga aku lantas berangkat. Sebelum kentongan kelima aku akan kembali membawa kepalanya. Hendaklah kau dengar yang jelas, juragan Si N.I.O. itu berusia tiga puluhan, berbadan sedang, rambut pendek dan bergodek, tipi sebelah kiri ada tahilalat besar dan paling gampang untuk dikenali. Jangankah salah membunuh orang lain? Dengan keterangan sedemikian jelas aku pasti takkan salah membunuh, sahut Si Hiong. Sudah tentu Si Hiong tahu bahwa tokoh Wihang bukannya khawatir dia salah membunuh, tapi khawatir dia sembarangan membunuh seorang lain lalu pulang sekadar mempertanggungjawabkan tugasnya itu, sebaliknya orang Si N.I.O. itu sempat lolos. Tapi dengan menegaskan ciri-ciri orang Si N.I.O. itu, Si Hiong tak bisa menggunakan bukti kepala palsu lagi. Padahal Si Hiong tidak perlu keterangan sejelas itu dari tokoh Wihang, sebab terhadap orang Si N.I.O. itu mungkin Si Hiong jauh lebih tahu daripada keterangan-keterangan yang ada pada Wihang. Orang Si N.I.O. pengusaha tokoh kulit yang dimaksudkan tokoh Wihang itu adalah keturunan panglima N.I.O. dari kerajaan Song, yaitu N.I.O. Lengkong yang termashur. Sudah tentu keturunan panglima keluarga N.I.O. itu tidak mungkin jauh-jauh tinggal di negeri Kimbila mana tiada punya maksud tujuan tertentu, dia memang punya tugas rahasia. Malahan loh Si Hiong juga tahu ilmu silat juragan N.I.O. itu sangat tinggi, dirinya belum tentu dapat menandinginya. Begitulah setelah meninggalkan istana, diam-diam Si Hiong tersenyum kecut. Sungguh tak terduga bahwa Wanyan T.I.O. masih sanksi padanya dan sekarang barulah benar-benar suatu ujian yang berat baginya. Ia dapat menerka bahwa sebabnya tokoh Wihang minta dia membunuh orang Si N.I.O. itu tentulah atas perintah Wanyan T.I.O. Dan kalau orang Si N.I.O. itu hendak dibunuh, maka teranglah bahwa Wanyan T.I.O. sendiri pun sudah cukup tahu siapa dan apa kerjanya orang Si N.I.O. itu. Betapapun beraninya loh Si Hiong, sekarang dengan tugas membunuh orang keturunan Panglima N.I.O. Kerajaan Song itu, mau tak mau dia dicengkam juga oleh rasa gelisah dan takut. Pergi ke sana atau tidak? Membunuhnya atau tidak? Boleh jadi dirinya tidak mampu membunuh orang, sebaliknya malah jiwa sendiri melayang di bawah golok orang Si N.I.O. Tapi, kalau tidak membunuhnya tentu urusannya sendiri bisa runyam. Dalam keadaan ragu-ragu, akhirnya ia sampai juga di jalan yang dituju. Sementara itu kentongan sudah berbunyi tiga kali, padahal kentongan kelima tugasnya harus selesai. Waktu sudah mendesak dan tidak memberi kesempatan padanya untuk berpikir pula sekalipun pikirannya masih belum pasti. Dia jadi berangkat dan membunuhnya atau tidak demikian saat itu Hoi Hang juga sedang mengemukakan kesangsiannya kepada Wan Yen Tiang Chi. Sesudah memberangkatkan loh si Hiong segera nona itu pergi menemui ayah angkatnya. Dengan tertawa Wan Yen Tiang Chi menjawab, Ya, aku pun tidak tahu. Biarlah kita menunggu dulu, dalam waktu tidak lama tentu dapat diketahui. Jika dia membunuh orang itu, maka dapatlah kita mempercayai dia sepenuhnya. Kalau tidak, maka dia pasti matumati musuh dari kerajaan Song. Tapi kalau-kalau dia sesungguhnya ingin mengabdi kepada ayah dengan setia dan malah jiwanya melayang di bawah golok orang Sien Yeo itu. Lalu bagaimana? Untuk ini kau jangan khawatir, Ujar Wan Yen Tiang Chi aku sudah mengirim dua jago kepercayaanku dan selalu menguntit di belakangnya. Asal dia bertempur sungguh-sungguh dan tak sanggup melawan orang Sien Yeo, pada saat yang gawat kedua jago utusanku pasti akan membantunya. Tapi kalau dia berpikiran lain dan mau menyeleweng, maka kedua jago itu pun akan membinasakan dia. Anak Hang, apakah kau benar-benar suka padanya? Toko Hoi Hang menjadi mengkirik sendiri. Pikirnya, kera ayah ini sungguh keji dan ganas juga, tapi di mulut ia menjawab, Ya, jika dia toh tak bisa dipercaya, buat apalagi aku menjadi istrinya. Sekalipun ayah tidak membunuhnya juga aku akan membunuh dia. Apa yang diucapkan Hoi Hang memang tidak pura-pura. Jikalau si Hyong Matumati musuh memang dia bisa membunuhnya. Cuma dia justru mengharap si Hyong bukanlah Matumati musuh, sebab diam-diam dia sudah rada suka padanya. Caranya aku menguji dia begini adalah demi kepentinganmu, anak Hang, kata Wanyenti yang cipula. Coba pikirkan, jika dia tak bisa membuktikan kesetiaannya mana boleh aku mengizinkan dia meninggalkan Gian Keng Ih dan boleh pergi pulang setiap hari. Ya, jika dia tak dapat pulang pergi setiap hari, lalu apa artinya lagi kau menjadi istrinya? Jadi harap kau paham akan maksudku yang baik ini. Muka Hoi Hang menjadi merah, katanya sambil menundukkan kepala, anak paham, terima kasih atas perhatian ayah. Tapi diam-diam ia benci kepada Wanyenti yang cipul yang telah menggunakan perkawinannya sebagai alat belaka. Pikirnya, sekarang upacara pernikahan sudah selesai, aku sudah menjadi istrinya. Tapi kalau ujian malam ini membuktikan dia adalah matematik musuh dari kerajaan Song, maka bukan saja ayah akan membunuhnya, bahkan perkawinanku pun akan gagal dan membuat susah hidupku selanjutnya. Sebenarnya care aku menguji dia ini masih terasa agak sayang, kata pulau Wanyenti yang cipul dengan tertawa. Hoi Hang melengak karena tidak tahu arah ucapan ayah angkatnya itu. Tanyanya, apa yang disayangkan ayah? Kau tentu tahu bahwa sudah sejak lama aku mengetahui siapakah orang Sien Yeo itu, jika aku mau membunuh dia boleh dikata semudah tanganku sendiri. Tapi mengapa aku menunggu sampai sekarang baru menyuruh loh Sihong membunuhnya? Oh, jadi maksud tayah adalah mengulur petali pancing untuk memancing kakak tanya Hui Hang, baru sekarang ia paham duduknya perkara. Ha, 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 kak sungguh pintar, anak Hang, Wanyenti yang cipul bergelap tertawa. Jika orang Sien Yeo itu dibiarkan tetap berusaha dengan toko kulitnya, maka setiap orang Kang Lam yang datang kemari tentu tak terlepas dari pengawasan kita. Bukankah ini jauh lebih berguna daripada kita membinasarkan dia? Tapi sekarang disebabkan dirimu aku harus menguji Sihong dengan mengorbankan nyawa orang Sien Yeo itu, maka untuk selanjutnya bila mau menyelidiki matumatimusuh dari selatan terpaksa aku harus mencari jalan lain dan tentu akan lebih banyak memakan tenaga dan pikiran lagi. Sedemikian baik perhatian ayah kepadaku, sungguh anak merasa terima kasih. Tak terhingga, kata Hui Hong. Tapi di dalam hati ia berpikir, ya, cuma khawatirnya jangan-jangan tiga pihak akan sama-sama runyam. Apakah yang dimaksudkan tiga pihak? Biarlah sementara ini para pembaca boleh berpikir. Mungkin kau khawatir dia takkan lulus ujian terakhir ini bukan tiba-tiba Wanyenti yang ci bertanya pula. Waktunya. Sudah hampir sampai, coba tunggu lagi sebentar dan segala persoalan tentu akan menjadi jelas. Hui Hong merasa tidak tenteram. Menunggu sebentar ternyata dirasakan seakan-akan bertahun-tahun lamanya dan mirip seorang pesakitan yang sedang menantikan keputusan hakim. Sudahlah, sekarang kau boleh merasa lega, dia sudah pulang, tiba-tiba Wanyenti yang ci berkata. Waktu Hui Hong pasang kuping, benar juga terdengar ada suara orang memasuki pekarangan belakang. Tapi yang datang apakah loh si Hiong atau bukan? Jika dia, apa dia berhasil membunuh orang CNIO itu? Coba kita keluar menyambut kedatangannya, kata Tiang Chi dengan tertawa. Dengan perasaan kebat kebit Hui Hong ikut keluar untuk memapak pulangnya loh si Hiong. Mendadak terdengar suara beluk, sesosok tubuh kebetulan melintasi pagar tembok dan berdiri seakan-akan jatuh di hadapannya. Suara jatuhnya itu rada berat. Kan terluka, si Hiong tanpa merasa Hui Hong berseru khawatir. Yang datang ini memang loh si Hiong adanya. Ia telah dapat berdiri tegak kembali. Lebih dulu ia memberi hormat kepada, Wanyenti yang ci dan sengaja memperlihatkan rasa terkejut, lalu berkata, kiranya ayah pangeran juga berada di sini, habis itu dia baru berkata kepada Hui Hong, tak apa-apa, meski aku kena dibacok dua kali, untung tidak parah. Wanyenti yang ci belum tidur, bahkan berada bersama tokoh Hui Hong sedang menunggu pulangnya, hal ini memang sudah di dalam dugaan loh si Hiong. Yang di luar dugaannya adalah pertanyaan Hui Hong tadi, bukannya tanya dia berhasil membunuh sasarannya atau tidak, sebaliknya menguatirkan dulu lukanya. Tampaknya dia benar-benar rada menaruh cinta padaku, demikian pikir si Hiong dan dengan sendirinya timbul rasa mesra di dalam hati. Dari anak Hang ku dengar kau disuruh pergi membunuh seseorang, karena merasa khawatir, maka aku pun menunggu kau, kata Tiang Chi kemudian. Tampaknya lukamu juga tidak ringan, marilah ke kamarku dulu untuk membalut lukamu. Melihat sekujur badan si Hiong bermandikan darah, walaupun tidak cinta, tapi mengingat lukanya itu adalah lantaran gara-garanya, Hui Hong merasa menyesal juga. Maka ia sendiri lantas memayang si Hiong ke dalam kamar untuk membersihkan darahnya dan dibubungi obat luka. Dalam pada itu terdengar suara kentongan tepat di palu lima kali. Untung tidak sampai gagal. Silakan periksa kepala ini apakah benar orang yang harus kubunuh itu. Segera dari sebuah kantong kulit si Hiong mengeluarkan sebuah kepala manusia yang masih berlumuran darah. Legalah hati Hui Hong demi mengenali kepala itu. Jelas kepala itu bergodek dan berambut pendek, pada pipi kiri ada sebuah tahilalat besar, air mukanya yang tampak murka masih belum hilang dari wajah yang telah meninggalkan tubuhnya itu. Hui Hong sangat girang, katanya, benar, inilah orang Sien Yeo yang telah kau bunuh. Selagi tokoh Hui Hong mengamat-amati kepala yang dibawa pulang loh si Hiong itu, adalah wanyan tiang chi. Sedang memperhatikan mimik yang timbul pada air muka loh si Hiong pula. Perasaan si Hiong pada saat itu sangat kusut, ia sedang berpikir, jika orang Sien Yeo itu dibiarkan tetap hidup memang ada gunanya bagiku, tapi juga ada ruginya. Setelah dia terbunuh berarti aku telah berkurang seorang saingan berat, lantaran pikiran demikian, maka wayahnya sedikit pun tidak mengunjuk rasa menyesal, sebaliknya malah berseri-seri senang. Apakah ilmu golok orang Sien Yeo ini sangat lihai? Demikian tokoh Hui Hong telah tanya. Benar-benar sangat lihai, sahut si Hiong. Semula, aku menyangka jiwaku akan melayang di bawah goloknya, siapa tahu pada saat terakhir, waktu dia membacok dengan goloknya, entah mengapa tangannya mendadak menjadi lemas. Kesempatan itu tidak sia-sia bagiku, segera pedangku menabas lehernya, ia bicara dengan tertawa, padahal di dalam hati masih merasa ngeri membayangkan detik berbahaya tadi. Apakah kau ingin tahu mengapa tangan orang Sien Yeo itu mendadak menjadi lemas? Tiba-tiba Wan Yen Tiang Chi bertanya dengan tertawa. Waktu ia menepuk tangan, segera masuklah dua orang berbaju hitam. Setiap orang mengaturkan sebatang jarum perak yang masih berdarah. Baru sekarang si Hiong sadar, katanya, banyak terima kasih atas bantuan ayah pangeran secara diam-diam. Kiranya juragan Sien Yeo itu sebenarnya dibunuh oleh kedua Toako ini. Bukan, bukan kami yang membunuhnya, tapi adalah yang mulia sendiri, sahut kedua orang itu. Jika yang mulia tidak bertempur dengan gigih sehingga orang Sien Yeo itu terpaksa memusatkan perhatiannya, mana bisa senjata rahasia kami dapat mengenai sasarannya? Sudahlah, kalian boleh pergi, laksanakan rencanaku, Ciduk semua begunda orang Sien Yeo itu. Demikian Wan Yen Tiang Chi memberi tanda dan kedua orang berbaju hitam lantas membeli hormat dan mengundurkan diri. Sekarang aku harus mengucapkan selamat kepada si Hiong yang telah berjasa besar, kata Tiang Chi pula dengan tertawa. Si Hiong berlagak tidak paham, jawabnya, hanya seorang pedagang kulit saja, jasa apa yang dapat ditonjolkan? Orang yang memiliki ilmu silat setinggi itu masakah cuma seorang pengusaha toko kulit begitu saja? Biar ku terangkan asal-usulnya yang sesungguhnya. Padahal si Hiong sendiri sudah tahu siapa sebenarnya orang Sien Yeo itu. Katanya, sungguh tidak nyana bahwa dia sebenarnya adalah pimpinan matematik musuh kerajaan Song yang diselundupkan kemari. Wan Yen Tiang Chi tidak bicara lebih banyak lagi, ia mengeluarkan sebotol kecil obat bubuk dan menetesi kepala orang Sien Yeo itu dengan setitik obat bubuk itu, hanya sekejap saja kepala itu sudah hancur luluh menjadi air darah. Sekarang menjadi giliran anak untuk mengucapkan selamat kepada ayah karena telah ditumpasnya suatu bahaya besar, kata si Hiong kemudian. Disangkanya dirinya sudah boleh merasa lega setelah ujian-ujian yang telah dilaluinya. Tak terduga Wan Yen Tiang Chi masih menggoyang kepala pula dan berkata, tidak, masih ada suatu bahaya yang lebih besar. Orang ini sukar diketemukan seperti setan yang tak menentu tempatnya. Walaupun belum pasti apakah dia berasal dari kerajaan Song, tapi jelas dia jauh lebih sulit dilayani daripada orang Sien Yeo itu. Siapa orang itu tanya si Hiong dan Hui Hang berbareng karena sama-sama terkejut. Tiada diketahui siapa namanya, Sahu Tiang Chi. Hanya diperoleh keterangan bahwa dia mempunyai julukan Lem He Ciam Leong, naga sembunyi dari Laut Selatan. Naga sembunyi ini telah menyusup ke kota reja kita ini, kita telah mengerahkan orang untuk mencarinya, tapi belum dapat menangkap dia sebaliknya belasan jago kita malah sudah terbunuh olehnya. Untuk selanjutnya boleh jadi diperlukan juga tenaganya si Hiong. Si Hiong tergetar, sahutnya cepat, jika tenagaku diperlukan, setiap saat aku pasti siap mengabdi bagi ayah. Sudahlah, bolehlah kalian kembali ke kamar untuk mengasoh, jangan sampai jasa yang telah kau buat ini mengacaukan malaman pengantinmu, kata Tiang Chi akhirnya. Setibanya kembali di dalam kamar pengantin, meski pasangan pengantin haru itu sudah teramat letih, tapi mereka toh tak bisa pulas. Siapakah naga sembunyi itu demikian pertanyaan yang timbul di benak mereka. Si Hiong memang pernah mendengar julukan naga sembunyi dari Laut Selatan itu, tapi tidak tahu siapakah sebenarnya si naga sembunyi itu. 7. Orang aneh dengan tugas aneh Seng Tempo telah lalu dengan cepat, dalam sekejap saja 5 tahun sudah lampau. Pada hari ketiga sesudah menikah Loh Si Hiong dan istrinya lantas pindah rumah keluar Istana Pangeran. Rumah mereka adalah bekas rumah orang tua Tokoh Wi Hang yang telah diperbaharui oleh Wanyan Tiang Chi. Akan tetapi kehidupan selama 5 tahun itu benar-benar dirasakan sangat kaku dan hambar oleh Loh Si Hiong. Setiap pagi ia berangkat ke Gian Keng Ih dan malamnya pulang ke rumah, pulang pergi itu tetap dihantar oleh si kusir tua seperti biasa. Sudah tentu, selama 5 tahun ini suasana di rumah tangga Loh Si Hiong juga sudah berubah sedikit. Terutama keluarganya telah bertambah 2 jiwa baru, yaitu tahun kedua sesudah menikah Wi Hang telah melahirkan seorang anak laki-laki dan tahun yang lalu bertambah seorang anak perempuan. Makin lama Loh Si Hiong juga makin banyak mendapat kepercayaan dari Pan Kian Hao. Kedudukannya di dalam lembaga penyelidikan itu makin tinggi juga. Terhadap rahasia Hiat Tsu Tongjin juga, lumayan hasil penyelidikannya. Cuma gambar patung itu memang terlalu luas dan jelimet, maka sampai sekarang, hasil yang diperolehnya paling-paling baru 2 atau 3 bagian saja dari keseluruhannya. Kedua puluh tujuh gambar patung itu yang pernah dilihatnya juga cuma tujuh lembar saja. Mengenai kitab Loh Kang tinggalan Tan Hau itu hakikatnya Si Hiong belum pernah melihatnya. Sebagai menantu pangeran kerajaan Kim yang paling berkuasa sudah tentu Loh Si Hiong mendapat penghormatan istimewa. Tapi tata tertib di dalam gian keng ih itu tetap harus dipatuhi, seperti biasa, setiap hari pulang pergi dia masih harus dikerudungi oleh si kusir. Mereka suami istri juga sering berkunjung ke istana pangeran untuk menyenguk Wanyan Tiang Chi. Wanyan Tingkok sudah rada beda sikapnya, rupanya ia sudah tidak memikirkan Hui Hang lagi, hal ini telah meringankan pikiran Loh Si Hiong. Namun si Hiong masih mempunyai dua persoalan pelik. Pertama, entah kapan dia baru dapat membaca seluruh rahasia patung tembaga serta kitab Loh Kang tinggalan Tan Hau itu. Kedua, siapakah si naga sembunyi? Teka teki ini sampai kini masih belum terpecahkan. Sejak malaman pengantin itu dia mendapat tahu munculnya si naga sembunyi di kota raja, sejak itu pikirannya lantas tidak tenteram. Ia tidak tahu siapakah si naga sembunyi itu. Cuma dari seseorang pernah didengar sedikit keterangan tentang asal-usul naga sembunyi itu, katanya adalah seorang jago pilihan dari kerajaan Song Selatan, jejaknya sukar dibayangi karena sangat pandai menyamar. Mukanya yang asli selamanya belum dikenal, bahkan tua atau muda, laki-laki atau perempuan juga belum diketahui. Jadi hanya sekelumit saja tentang si naga sembunyi yang diketahui oleh Loh Sih Yong, ia hanya diperingatkan agar hati-hati terhadap naga sembunyi yang merupakan lawannya yang paling kuat. Untuk menghadapi naga sembunyi itu Wanyenti yang Cip telah mengerahkan segenap anak buahnya yang paling cerdik dan pandai, akan tetapi selama bertahun-tahun meski setiap pelosok yang dicurigai di tengah kota raja sudah diselidiki, toh jejak naga sembunyi itu masih belum diketemukan. Tugas Loh Sih Yong yang paling penting adalah menyelidiki rahasia Hiat Tung Jin, karena sudah sekian tahun jejak si naga sembunyi tidak diketemukan, maka persoalan mengerebek mati-mati musuh itu pun dikesampingkan olehnya dan perhatiannya khusus dicurahkan dalam pekerjaannya. Cuma ia pun tahu, selama naga sembunyi itu tidak muncul keadaan akan baik, tapi sekali bila naga itu muncul, maka pasti akan merupakan lawannya yang paling berat. Sekarang si Hiong sudah punya keyakinan mampu melayani Wanyenti yang Cip sebab dia tahu Seng Ayah Mertua itu sudah tidak menaruh syak apa-apa lagi padanya. Sebaliknya ia tidak punya keyakinan mampu melayani naga sembunyi itu, lantaran itulah naga sembunyi itu tetap merupakan suatu bayangan hitam yang mencengkam sanubarinya. Hari itu, seperti biasa si Hiong keluar dari kediamannya dan siap menaiki kereta kuda yang hendak mengantarnya ke Gian Keng Ih. Menurut biasanya kusir tua itu seharusnya sudah menunggu dia di depan rumah. Akan tetapi hari ini ternyata ada sedikit perubahan. Kereta kuda itu tetap berhenti di depan gedungnya, tapi kusirnya telah berganti seorang baru. Kusir baru ini berusia sangat muda, tampaknya belum ada 30 tahun. Wayahnya ada satu jalur bekas luka, air mukanya kaku dingin sehingga membuat seram orang yang memandangnya. Waktu si Hiong keluar tadi kusir baru itu sedang mengantuk di dalam kereta, sesudah dipanggil Samya beberapa kali barulah dia menongol keluar. Kusir tua yang dulu si Mo A dan bernama Sen. Si Hiong tahu Mo A Sen. Berkepandaian tinggi, untuk menghormatinya selalu si Hiong memanggilnya Samya, Chuan Sen. Kusir yang baru itu hanya memandang dingin sekejap kepada. Si Hiong dan menjawab, Mo A Samya tidak datang lagi, selanjutnya akulah yang menggantikan dia. Habis berkata ia lantas pentang kantong kain yang besar seperti biasanya terus mengerudung ke atas kepala si Hiong. Peraturan ini adalah peraturan lama seperti biasa. Tapi karena orangnya telah ganti orang baru, betapapun si Hiong merasa curiga. Pertama Gian Keng Ih itu adalah tempat yang dirahasiakan, jika bukan orang kepercayaan Ong Ya sekali-kali takkan diberi tugas sebagai pengantarlah si Hiong. Padahal selama lima tahun keluar masuk Istana Pangeran, boleh dikata semua orang kepercayaan Ong Ya sudah dikenalnya, namun orang baru ini selamanya belum pernah dilihatnya. Kedua, jika ganti pengantar mestinya sebelumnya Ong Ya akan memberitahukan padanya. Ketiga misalkan dia memang benar orang yang dikirim Ong Ya seharusnya, juga membawa sesuatu tanda bukti atau pengenal, mengapa hanya memberitahu secara lisan saja yang sukar dipercaya oleh si Hiong. Karena hal-hal yang menyangsikan itu, ditambah lagi sikap kusir baru yang aneh, dengan sendirinya si Hiong menjadi curiga dan khawatir jangan-jangan akan kena perangkap musuh. Sebagai seorang yang sudah cukup terlatih, sedikit menaruh curiga saja segera ia ambil keputusan. Ketika kantong kain tadi menutup tiba, segera jari tangannya menutup ke belakang, kret, dengan tepat kena sasarannya. Pikirnya tak peduli siapa dia, yang penting robohkan dia dulu, perkara belakang. Ilmu menutup kloh si Hiong itu adalah kepandayan curian yang dia pelajari dari lukisan hiat Tsu Tongjin itu, jadi ada persamaannya dengan kengsin Cihouat yang dibanggakan wanyen Tiangci itu. Ilmu Tiam Hiat demikian sekali-kali sukar dipunahkan oleh sembarangan jago silat biasa. Maka begitu tutukannya mengenai sasaran, segera ia hendak melepaskan kantong kain yang menutup kepalanya itu. Tapi mendadak badannya terasa enteng ternyata kusir baru itu telah mengangkat badannya sehingga sedikitpun si Hiong tak bisa berkutik lagi. Hi, kau mau apa terlaksih Hiong terkejut? Apakah yang mulia sudah melupakan tata tertip gian keng isahut orang itu dengan nada dingin? Sekali tangannya bergerak, si Hiong lantas dilemparkan ke dalam kereta. Orang itu bukan saja dapat membuka hiat Tsu sendiri yang tertutup, bahkan dapat dengan kecepatan luar biasa sekaligus membekuk si Hiong. Betapa tinggi lewekang dan jurus ilmu silatnya sungguh membuat si Hiong patah semangat. Padahal ilmu silat si Hiong sudah cukup lihai, selama lima tahun ini banyak pula yang dapat dipelajari di gian keng ih itu. Tapi segampang ini kusir baru yang masih muda ini ternyata dapat membekuknya, keruan ia mengeluh bisa celaka apabila kusir muda ini adalah musuh. Dalam pada itu kusir baru itu lantas melompat ke atas kereta dan segera dilarikan. Karena sudah sangat apal dengan jalanan yang menuju ke gian keng ih, biarpun kepalanya berkerudung, juga si Hiong mengetahui kereta kuda itu memang betul mengambil jalan. Yang biasa ke gian keng ih itu, baru sekarang hatinya merasa lega. Kusir itu hanya mencurahkan perhatiannya pada mengendalikan keretanya, sama sekali ia tidak menyinggung hal si Hiong menutupnya tadi seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Sebaliknya si Hiong yang tidak tahan rasa ingin taunya segera ia tanya, di mana Mo Asam ya? Mengapa dia tidak datang? Dia sudah terbaring di dalam peti mati, dengan sendirinya dia tak bisa datang menyemput kau, kata kusir itu. Si Hiong terkejut. Dia Mo Asam ya sudah mati tanyanya. Kusir itu hanya mendengus pelahan saja tanpa menjawab. Padahal dengan kedudukan si Hiong sebagai menantu pangeran yang paling berkuasa, selama beberapa tahun ini dia hanya disanjung puja oleh orang banyak dan tidak pernah dijenget atau dihadapi sikap dingin dari orang lain. Keruan sekarang ia mendongkol juga atas sikap kusir itu. Cuma tidak enak untuk mengumbar perasaannya, maka terpaksa ia tutup mulut tanpa bicara lagi. Namun di dalam hati si Hiong lantas timbul suatu pertanyaan baru, mengapa mendadak Mo Asam ya bisa mati? Padahal kemarin ia masih dijemput dan dihantar pulang oleh kusir tua itu, orang yang tampak sehat walafiat itu mengapa mendadak bisa mati? Agaknya kusir muda itu dapat menerka apa yang sedang dipikirkan si Hiong, tiba-tiba ia membuka suara dengan nada dingin, kau punya medali bernomor 124 bukan? Jika kau masih menyaksikan diriku, kau bebas untuk tidak menumpang keretaku ini. Mana aku berani sangsi, sahut si Hiong tertawa. Saudara si apa? Beng, sahut orang itu singkat. Si Hiong hanya tanya si-nya dan orang itu juga cuma menjawab si-nya saja, sampai-sampai namanya juga malas untuk disebut. Diam-diam si Hiong membatin, apa barangkali sifat orang ini memang tidak suka banyak bicara atau memang mengandung rasa permusuhan pada aku? Tapi sekarang ia bisa lebih mempercayai si kusir baru ini karena nomor pengenalnya ternyata dapat disebutnya dengan tepat. Jadi pasti bukan orang luar. Tidak lama kemudian sampailah mereka di depan Gian Keng Ih, seperti adat biasanya kereta kuda itu berhenti di depan pintu, setelah melepaskan kantong kerudung kepala, asal si Hiong memperlihatkan medali emasnya kepada penjaga akan dapat masuk ke gedung itu dengan bebas. Tapi hari ini ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Yang menjaga di depan pintu tidak cuma pengawal biasa saja, bahkan terdapat pula Pan Kian Hao. Lekas-lekas si Hiong memberi hormat, dan baru hendak bicara, terlihat Pan Kian Hao sedang mengangguk kepada kusir muda tadi dan menyapa, kau sudah pulang? Si Hiong terkejut. Baru sekarang ia tahu bahwa sebabnya Pan Kian Hao menunggu di depan pintu bukanlah karena hendak memapak dia, tapi adalah untuk menyambut kusir muda itu. Dari hal ini saja sudah dapat dibayangkan kedudukan kusir itu yang sebenarnya. Kusir itu lantas memberi salam pula kepada Pan Kian Hao dan menjawab, ya, sudah pulang tiga hari lamanya. Apakah baik-baik? Pan Tai Jin. Baik. Kami senantiasa memikirkan kau, kata Pan Kian Hao. Sayang Mo Asem telah mati sehingga terpaksa Ong Ya telah menyuruh kau mewakilkan dia secara darurat. Baru saja Ong Ya mengiring orang memberitahukan hal ini kepada aku. Lalu ia berpaling kepada Loh Si Hiong dan berkata dengan tertawa, Mo Asem pagi buta tadi telah mati, maka Ong Ya suruh Beng Lauta mewakilinya memapak kau, hal ini tidak sempat memberitahukan lebih dulu padamu tapi kalian tentu tidak terjadi salah paham bukan? Si Hiong berasa kikuk dan menjawab, Nol, tidak. Sedangkan kusir muda itu lantas berkata juga dengan tertawa, Ah, Loh Chiang Kun adalah seorang yang pegang disiplin.